assalamualaikum hai halo semuanya teman-teman apa kabar mudah-mudahan selalu dan jumpa lagi di channel aku Isma Jahira di video kali ini aku akan berbagi tips lagi untuk itu tonton videonya sampai selesai jangan skip dan pastikan juga untuk selalu berkumpul ke channelnya itu dengan cara subscribe like share dan juga komentar jadi untuk video kali ini aku mau buat masker dari bedak tabur jadi bahan pertama teman-teman siapkan bedak taburnya di sini aku gunakan bedak tabur dari merk pipa karena harganya terjangkau ekonomis dan juga sangat bagus ya apabila kita gunakan sebagai campuran masker teman-teman bisa gunakan bedak tabur yang sama ataupun bedak tabur merk lainnya ya silahkan nah manfaat bedak tabur ini yang pertama dia itu bisa ngebantu melembutkan kulit menghaluskan dan untuk bedak tabur dari pipa ini cocok banget ya untuk kulitnya yang cenderung normal kering kemudian juga bisa ngebantu kayak melembabkan kulit dan pemakaian yang rutin juga bisa membantu mencerahkan kulit lalu untuk bahan yang kedua disini aku juga siapkan berupa air mawar aku gunakan air mawar dari merk yang sama ya dari merk pipa ini manfaatnya bisa ngebantu menyegarkan kulit menghaluskan mencerahkan dan juga bisa mengurangi masalah flek ataupun noda-noda hitam dan yang ketiga disini aku juga akan tambahkan dengan sedikit baby oil ini yang manfaatnya biar kulit tambah lembab ya kemudian cerah juga ngebantu mengencangkan dan menutrisi kulit kita teman-teman disini bisa gunakan merk baby oil dari merk apa aja ataupun boleh gunakan yang sama seperti aku ya silahkan bebas langsung aja kita buat maskernya pertama siapkan dulu wadah kemudian masukkan bedak taburnya disini takarannya teman-teman bebas ya cukupnya aja aku gunakan perkiraan sepertiga sendok teh setelah itu tambahkan dengan baby oil beberapa tetes aja jangan terlalu banyak dan selanjutnya gunakan atau tambahkan dengan air mawar cukupnya disini aku gunakan sekitar setengah sendok teh setelah ini teman-teman tinggal aduk saja campurkan ketika bahan ini hingga benar-benar tercampur ya karena disini aku tambahkan baby oil jadi untuk bedak taburnya akan cepat berbaur ya teman-teman dan nanti hasilnya akan sedikit keras nah kalau sudah seperti ini bisa teman-teman langsung gunakan ke area wajah ke leher juga ataupun pada bagian tubuh yang ingin kelihatan lebih cerah untuk masker ini bisa teman-teman gunakan di 2-3 kali seminggu putinkan penggunanya untuk mendapatkan kulit yang lembut yang lembab dan juga cerah oleskan ke area wajah dan juga boleh ke leher ya teman-teman biar nggak belang jadi teman-teman kalau mau pakai apapun musikin leher kalau mau masker lebih baik gunakan sampai area lehernya nah jadi itu teman-teman tips kali ini semoga bermanfaat terima kasih untuk yang sudah menonton videonya dan yang sudah selalu men-support channel ini sampai ketemu lagi di video aku berikutnya saya isma jahira dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati